Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi di vlog Elis dan kali ini saya mau apa ya, mau ngobrol-ngobrol biasa aja ngobrol santai mumpung libur mumpung gak ada kelas pagi dan saya mau menunjukkan sesuatu jadi kalau kalian nonton di video saya sebelumnya sebelum ini atau sebelumnya lagi ya saya itu kan belanja ke supermarket terus saya pengen banget beli cake atau kue tapi saya mikir nanti aja deh selain waktu itu udah terlalu banyak yang dibeli saya pikir nanti aja deh dan kemarin saya membeli kue itu akhirnya membeli salah satu dari beberapa jenis kue yang ada di sana dan yang paling menyenangkan adalah kue itu sedang diskon tentu saja itu menarik bukan? mari kita lihat berapa besar diskonnya oke saya pecinta diskon sebagaimana perempuan atau laki-laki juga mungkin ya oh, kayaknya harus pakai kamera belakang sebentar, sebentar iya benar, saya lesehan jadi inilah kuenya ini namanya kue apa ya, lupa nih nanti saya tulisnya namanya di sini, di layarnya nah, ini harganya itu harganya berapa ya? oh, harganya ini 13 harganya 13 dolar tapi dapat potongan 3% eh, 3% 3 dolar tambah 3 dolar lagi tambah 1 dolar lagi artinya potongannya 7 dolar jadi kalau harganya 13 jadi sekarang harganya menjadi 7 dolar gitu jadi lumayan kan dari 13 dolar jadi 7 dolar dan ini tuh kue apa ya nanti deh saya tulis kemarin saya ingat kok namanya nah, ini kuenya itu jadi di dalamnya itu ada kayak coklat gitu terus karamel ada kacang juga dan ya, ada coklat gini ini terlalu besar untuk saya jadi nanti saya akan memotong-motong menjadi beberapa bagian-bagian kecil dan akan saya taruh di freezer untuk stock aja gitu karena gak mungkin saya ngabisin ini dalam waktu yang cepat saya bukan tipe pemakan yang cepat apalagi yang sifatnya seperti ini bukan apa ya karena makan yang kayak gini-gini tuh enaknya sedikit-sedikit gitu dinikmati bukan yang banyak langsung gitu oke deh, sekian tentang kue ini saya duduknya lesehan ya karena sebenarnya tuh saya lebih suka duduk lesehan nah, saya mau ngobrol apa? saya mau ngobrol tentang kenapa kok saya bisa ada di sini gitu ya di Kanada meskipun gak lama tapi ya, kenapa kok saya bisa sampai sini dan mengajar di sini nanti saya akan ceritakan mungkin secara singkat mudah-mudahan tidak terlalu panjang tapi saya mau sambil menikmati kue ini jadi saya mau potong dulu karena sebetulnya saya belum sarapan dari pagi kenapa? karena saya malu ke dapur aduh kenapa ya? saya tuh mungkin teman-teman pasti sudah kenal ya akrab dengan istilah introvert separa itu sampai kadang kalau ada orang di dapur dan saya lapar misalnya saya rela menahan lapar saya sampai dengan orang itu pergi dulu dari dapur karena saya apa ya paling gak bisa basah-basi seperti itu ya tapi kadang nekat juga sih nah jadi karena kebetulan ada kue ini yaudah saya sarapannya kue aja deh walaupun pasti gak sehat oke jadi uuuuuh ups hmm sebentar ambil belakang dulu jadi saya mau ngobrol sambil menikmati kue ini ya bismillahirrahmanirrahim rasanya seperti apa cici biru hmm i love chocolate and caramel kapan ngomongnya ya gak boleh makan sambil ngomong padahal hmm jadi mengapa saya bisa sampai ada disini jadi sekarang itu saya tinggal di Kanada khususnya di provinsi British Columbia dan tepatnya di Victoria Victoria itu kayak ibu kotanya dari British Columbia gitu hmm dan saya bekerja untuk sementara bekerja sebagai dosen tamu di University of Victoria hmm untuk mengajarkan bahasa Indonesia bagi mahasiswa di fakultas atau di jurusan ya bukan fakultas di jurusan Pacific and Asian Studies atau studi atau kajian tentang Pasifik dan Asia dan Pasifik begitu ya jadi saya ditugasi oleh badan bahasa Kemdikbud untuk mengajarkan bahasa Indonesia di kampus ini saya ditugasi sejak atau saya bertugas mengajar disini sejak semester lalu yang artinya September 2023 2023 lalu sampai dengan Desember lalu saya harus pulang dulu ke Indonesia pulang sekitar ya satu bulanan karena saya harus melaporkan hasil kegiatan saya disini dan setelah itu bulan Februari awal kemarin tanggal 1 pas saya kembali kesini dan rencananya saya akan bertugas sampai dengan akhir semester musim semi ini yang artinya bulan April jadi saya akan pulang ke Indonesia bulan April iya iya saya gak sabar nunggu itu karena pengen pulang nah oke jadi ya kenapa saya bisa sampai sini ya karena saya ditugasi oleh badan bahasa sebelumnya tahun sebelumnya saya juga sudah mengajar di UVic ini tetapi secara online atau daring karena pada saat itu bagi negara kita masih dalam masih dianggap dalam kondisi pandemi begitu ya meskipun tahun lalu kan sebetulnya pandeminya sudah berakhir tapi dalam kebijakan pemerintah itu lembaga-lembaga masih menerapkan kondisi dimana ini tuh masih pandemi sehingga belum dianggap sangat aman untuk menugaskan pengajar ke luar negeri begitu jadi badan bahasa ini memang punya program untuk menugaskan menugasi para pengajar bahasa Indonesia untuk para penutur asing ke berbagai negara selama pandemi itu dilakukan secara online tapi sekarang karena sudah endemi sudah tidak ada lagi pandemi secara berangsur-angsur mulai ada pengiriman dan penugasan lagi pengajar ke berbagai negara saya salah satunya gitu ya dan apakah tahun ini apakah setelah April nanti saya akan bertugas lagi kalau dikirim lagi ke UVic sepertinya tidak karena harus berkiliran dengan pengajar yang lain harus memberikan kesempatan dengan pengajar yang lain untuk memiliki pengalaman yang sama seperti saya tetapi kalau apakah akan ditugasi lagi keluar negeri ke negara lain saya tidak tahu mungkin tidak karena juga harus bergiliran dengan yang lain atau setidaknya mungkin apakah saya akan ditugasi secara daring lagi karena kelas daringnya juga masih ada nih meskipun sudah endemi sudah tidak ada pandemi tapi kelas daringnya sekarang masih ada jadi sebagian daring sebagian ditugaskan gitu ya dikirim langsung jadi apakah saya dapat bertugas untuk mengajar secara online nanti dari Indonesia itu juga saya tidak tahu pokoknya itu betul-betul kebijakan dari yang memiliki program yaitu Badan Bahasa nah jadi seperti itu lalu bagaimana kok saya bisa dikirimkan begitu ya ya karena awalnya saya pernah awalnya saya mengikuti seleksi itu dulu tahun 2016 saya mengikuti seleksi saya lolos seleksi untuk penugasan pengajar bahasa Indonesia ke luar negeri dan setelah mengikuti serangkaian pelatihan dan persiapan akhirnya saya pertama kali itu dikirim ke Jerman selama kurang lebih dua setengah bulan hampir tiga bulan dan sesudah itu itu tahun 2016 dan sesudah itu penugasan kedua itu tahun 2018 sampai dengan 2019 September 2018 sampai dengan Juli 2019 itu di Jerman lagi tapi di tempat atau di kota yang berbeda mengajar di universitas yang ada di Jerman mengajarkan bahasa Indonesia juga tentunya ya kemudian sesudah itu karena sesudah saya pulang tahun 2019 karena sudah mulai pandemi kan tahun 2020 jadi saya ditugaskan lagi tetapi secara online mengajar di kampus yang sama di Jerman itu tetapi secara online secara daring begitu dan itu tahun 2020 deh kalau nggak salah 2020 sampai dengan 2021 nah barulah di tahun 2002 sampai dengan 2003 September 2002 sampai dengan April 2003 saya ditugaskan secara daring untuk mengajar di UVic ini gitu nah karena tahun 2023 lalu yang Septembernya begitu sudah ada mulai ada penugasan langsung pengiriman langsung pengajar akhirnya saya diminta lagi oleh UVic untuk mengajar tapi pengennya secara langsung begitu akhirnya ya atas keputusan dan kebijakan dari badan bahasa mereka akhirnya atau badan bahasa akhirnya mengirim saya ke UVic mengajar di sini jadi sekarang disinilah saya ya nah jadi begitu ya teman-teman pengalaman saya mengajarkan bahasa Indonesia di UVic itu awalnya seperti itu gitu mungkin nanti suatu hari saya akan bikin vlog lebih detail tentang kenapa so kenapa so kenapa sih kok saya kenapa sih kok saya memilih bidang ini begitu ya dan sejak kapan mulainya dan pernah ngajar dimana saja gak banyak sih cuma ya itu tadi sudah saya sebutkan tapi ada satu negara lagi dan seperti apa keseruannya di bidang ini begitu nanti saya akan cerita di vlog berikutnya tapi untuk saat ini ya seperti itu jadi sekarang itu sudah banyak sekali ya pengajar BIPA atau ini disebutnya pengajar BIPA ya teman-teman untuk teman-teman yang belum tahu BIPA bahasa Indonesia bagi penutur asing ya jadi kalau dulu itu di angkatan-angkatan saya itu belum banyak pengajar BIPA bahkan tahun 2016 itu pun bahkan belum banyak saya tapi sekarang sudah mulai banyak jadi ini kabar baik sih sebetulnya ya jadi apa namanya nggak hanya di negara kawasan Asia saja tapi sudah menyebar di banyak negara nanti saya cerita detail di bagian tentang pengalaman saya dari awal sampai dengan hari ini tentang di bidang pengajar BIPA itu seperti itu teman-teman enak banget ngomong-ngomong saya itu suka saya itu kurang suka ngemil bukan kurang suka ya jarang ngemil suka mah suka tapi jarang kenapa? karena dulu sebetulnya saya suka ngemil dan suka makanan yang manis-manis waktu masih kecil makanya waktu masih kecil itu sering sekali dilarang untuk terlalu banyak makanan manis tapi sejak saya pindah ke Bandung dulu kan saya tinggal lahir dan besar di Kalimantan ya tapi sejak saya ke Bandung tinggalnya tidak sama orang tua jadi kayak jarang banget jajan jarang banget punya cemilan namanya juga tidak tinggal sama orang tua jadi kebiasaan ngemil itu perlahan-lahan hilang karena mau ngemil apa tidak ada apa-apa namanya juga numpang jadi perlahan-lahan kebiasaan ngemil itu hilang sampai dengan sekarang itu jadi jarang ngemil terus karena itu karena tinggal menumpang dan jauh dari orang tua jadi selalu berusaha untuk berhemat makanya sampai dengan sekarang saya tuh selalu mikir panjang kalau misalnya mau nentuin ah jajan ah gitu kalau bukan makan yang makanan utama tuh saya mikir dulu eh jajan berapa ya harganya eh mahal kayaknya tuh ngerasa rugi aja gitu kayak bukan rugi ya kayak sayang aja gitu kalau ngabisin uang banyak untuk jajan gitu jadi saya tuh jarang hampir gak pernah yang misalnya oh sekarang makanan lagi trend apa sebelak ini sebelak itu misalnya ya kalau di Bandung kan atau makanan ini oh ada 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 cafe ini ada restoran ini atau ada coffee shop ini yang baru atau apa yang lagi trend makanan kah tempat kah saya tuh gak yang gak yang FOMO pengen nyobain entah karena pengen nyobain tempatnya atau rasanya gitu makanannya karena saya mikir aduh boros gak ya gitu gitu itu karena apa ya bukan bukan mungkin saya sih gak ngerasa itu pelit ke diri sendiri ya lebih ke karena yaudah terbiasa aja gitu karena ya sudah terbiasa berhemat sejak jaman-jamannya ya jaman-jamannya berhemat gitu jadi sampai sekarang tuh saya berhemat banget gitu orangnya sama sama diri sendiri tuh kayak terlalu berhemat untuk apalagi untuk yang sifatnya makanan gitu kadang saya mikir ya juga kenapa sih mikir-mikir banget cuma gitu doang gitu kan cuma segitu doang atau gak sering-sering juga tapi tetep aja gitu tapi bukan berarti gak suka suka aja makanya kadang suka heran sama temen atau orang yang heran sekaligus ih kok bisa ya gitu ya kok aku gak gitu ya gitu ketika mereka misalnya oh jajan ini jajan ini pengen nyobain ini aku tuh cuma mikir sayang duitnya gitu tapi ya gak boleh gitu juga seharusnya kan karena ya itu juga pengalaman kan ya tapi ya itu tadi mungkin karena masa-masa sulit itu terlalu kuat melekat di diri saya sampai sekarang kebawa gitu jadi kurang kurang ngemil jarang jajan gitu bukan berarti gak suka tapi ya sudah kebiasaan kalau suka ini juga suka banget makanya kan akhirnya beli saking pengennya dan makanya saya nunggu sampai diskon gak nunggu juga sih kemarin kebetulan oh diskonnya besar sekali kalau begitu kenapa itu pun saya bolak-balik berapa kali beli gak ya udah gitu hampir kena kasir hampir sampai mesin kasir itu ah balik lagi ah beli gak ya nah sampai segitunya gitu ya mungkin teman-teman ada yang sama sama seperti saya entah karena memang didikannya seperti itu atau dari kecil seperti itu atau memang gak suka jajan atau mungkin karena pernah ngalami pengalaman sulit seperti saya dulu jadinya kebawa sampai sekarang gak tau deh ya gitu ya teman-teman maaf kalau jadi malah melenceng dari judul obrolan kita hari ini jadi itu pengalaman saya alasan mengapa saya ada disini dan saya disini gak lama kok hanya sampai April yang artinya sekarang sekitar 2 bulan lagi I'm so excited sebentar lagi pulang mudik udah kebayang mau makan apa aja nah jadi tinggal 2 bulan lagi dan 1 bulan terakhir nanti insyaallah saya akan pakai waktu untuk ya jalan-jalan sedikit jalan-jalan tipis-tipis sekarang saya belum mau jalan-jalan karena selain udaranya masih terlalu dingin bagi saya juga saya ingin menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu meskipun teman-teman disini bilang enggak teman-teman sih orang yang disini bilang ya kan jalan-jalan aja kamu enggak kerja setiap hari saya mikirnya enggak mendingan di hari lain pun saya tetap ngerjain tugas yang tetap nyicil tugas yang untuk besok-besoknya gitu karena ya pengen aja gitu yaudah terlalu panjang ngobrolnya terima kasih teman-teman yang sudah menyimak obrolan saya sampai ketemu lagi atau di vlog berikutnya jangan lupa ditonton dan terima kasih sebelumnya kalau begitu sampai jumpa saya mau ngabisin kue ini dulu tapi enggak mungkin ngabisinnya itu karena terlalu banyak oke terima kasih sampai jumpa bye-bye selamat menikmati selamat menikmati